Hakim Agung Mahkamah Agung RI non-aktif Gazalba Saleh kembali ditahan untuk kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi senilai total 15 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menetapkan Hakim Agung non-aktif Gazalba Saleh sebagai tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Gazalba diduga menerima gratifikasi senilai total 15 miliar rupiah sejak tahun 2018 hingga 2022. Ia juga diduga menerima gratifikasi dalam perkara yang ditanganinya, salah satunya terkait kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo. Diduga dalam jabatannya selaku Hakim Agung Kamar Pidana RI sejak tahun 2017, Saudara GS dalam beberapa perkara ditunjuk untuk menjadi salah satu anggota majelis hakim yang menangani permohonan kasasi maupun peninjauan kembali DMA. Untuk perkara yang pernah disidangkan dan diputus Saudara GS selaku Hakim Agungnya, terdapat pengondisian terkait amar isi putusan yang mengakomodir keinginan dan menguntungkan pihak-pihak berperkara. Dari pengondisian isi amar putusan tersebut, GS menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi diantaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan Terdakwa Edy Prabowo, Reiner Abdul Rahman Latif, dan peninjauan kembali Terpidana Zafar Abdul Ghafar. Dalam kasus korupsi yang menjeratnya, Gazalba diduga menggunakan uang gratifikasi senilai 15 miliar rupiah tersebut untuk membeli rumah di daerah Cibubur, Jakarta Timur, senilai 7 miliar rupiah dan tanah senilai 5 miliar rupiah. KPK menahan Gazalba Saleh selama 20 hari ke depan di rutan KPK hingga 19 Desember mendatang. Hakim Agung non-aktif Gazalba juga dikenakan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Komuniknya KPK mengumpulkan satu orang tersangka GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung untuk dilakukan penahanan sampai 19 Desember 2023 di rutan KPK. Yang diduga menerima gratifikasi sekitar 15 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menahan Hakim Agung MA Non-Aktif Gazalba Saleh pada hari Kamis malam 30 November 2023 atas dugaan menerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, juga tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Afin Saputra, Muhammad Isyak, TV One mengabarkan.